Intro Selamat malam pemirsa, saya Novita Bonara hadir bersama anda dalam program Maluku Antarnosa edisi 8 Januari 2017. Dan pemirsa kini kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antarnosa edisi malam ini. Intro Talut menahan ombak di Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorong, Kabupaten Seram bagian timur, patah akibat terjangan ombak. Kepala Dinas Perbuangan Kota Ambon berjanji akan menindak tegas para pengelola parkiran jika tidak mematuhi aturan yang berlaku. Intro Pemirsa kini kita ikuti Maluku Antarnosa selengkapnya. Intro Talut penahan ombak di Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorong, Kabupaten Seram bagian timur, patah akibat terjangan ombak beberapa hari lalu. Padahal talut tersebut baru selesai dikerjakan sekitar 6 bulan lalu. Akibat patahnya talut itu rumah-rumah warga yang berada di pesisir pantai terancam hantaman ombak dan aprasi. Talut penahan ombak di Desa Kataloka tersebut berukuran panjang sekitar 100 meter. Sekitar 20 meter terlihat patah dan rusak akibat hantaman ombak beberapa hari lalu. Kerusakan tersebut memantik dugaan warga terkait kualitas talut tersebut. Talut itu baru selesai dibangun pada 6 bulan lalu, namun sudah rusak. Padahal menurut warga, lokasi tersebut membutuhkan talut yang berkualitas karena setiap akhir tahun selalu dihantam ombak besar. Dana pembangunan talut itu bersumber dari APBD Maluku tahun 2016 sebesar 600 juta rupiah lebih. Kerusakan tersebut membuat warga yang tinggal di pesisir pantai itu selalu khawatir sebab rumah mereka kembali dalam ancaman ombak. Kami berharap pemerintah bisa membangun talut yang lebih baik, yang kualitasnya lebih baik daripada ini. Karena ini belum sampai satu tahun saja sudah rusak. Anggota Komisi CIDPRD Seram Bagian Timur, Ansar Watimena mengatakan, kontraktor yang mengerjakan talut tersebut harus bertanggung jawab. Ia menilai rusaknya talut akibat fundasi yang tidak terlalu dalam. Saat meninjau lokasi itu, Ansar Watimena meminta pemerintah kembali membangun talut baru di lokasi itu. Pemerintah pun diminta memberikan perhatian serius agar talut yang dibangun nantinya tidak bernasib sama dengan saat ini. Dari Gorong Kabupaten Seram Bagian Timur, Mansur Boynau melaporkan. Sepekan terakhir ini, Kabupaten Buru menyelimuti jalan lintas Kabupaten Buru, Buru Selatan akibat hujan. Kondisi ini dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalur tersebut. Jalur lintas kedua Kabupaten Buru dan Buru Selatan baru-baru ini mengalami kabu tebal. Kabu tersebut merupakan dampak cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Selain kabu tebal, hujan lebat pun mengguyur wilayah pegunungan Pulau Buru. Akibatnya jalur jalan lebih dari 100 km yang menghubungkan Kabupaten Buru dan Buru Selatan licin dan rawan kecelakaan serta rawan longsor. Jarak pandang diperkirakan hanya sekitar 5 sampai 10 meter di jalur itu. Para pengendara diminta berhati-hati saat melintas. Kasat lantas Polres Buru, Fiat Ari Suhada mengatakan, pihaknya telah memasang papan informasi berupa himbawan di jalur-jalur yang dinilai rawan. Untuk tetap berhati-hati karena memang cuaca saat ini sedang tidak memungkinkan karena informasi yang disampaikan oleh Sabandar ataupun anggota kita yang di pelabuhan. Maksudnya banyak masyarakat, khususnya yang dari Ambon untuk ke Buru Selatan, yang merulih banyak yang lewat Namlea. Kemudian di atas itu juga khususnya di jalur Medan Mohi memang itu sering ada kabut ataupun jalur yang memang rawan longsor. Kita dari saat lantas Polres Pulau Buru sudah memberikan himbawan, kita sudah pasang papan-papan himbawan yang berada di jalur-jalur yang kita nilai rawan terhadap tanjakan maupun tikungan ataupun lawanan longsor agar bisa masyarakat mengetahuinya. Sahada mengharapkan agar pengendara berkonsentrasi dan berhati-hati. Mereka juga diminta tidak mengemudikan kendaraan dalam kecepatan tinggi saat melintasi jalan licin maupun tikungan tajam. Pengendara juga dapat menghentikan kendaraannya untuk beristirahat apabila mereka lelah. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Peter Saimima, berjanji akan menindak tegas para pengelola parkiran jika mereka tidak mematuhi aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Saimima untuk menghindari terjadinya penghutan liar yang telah dicanangkan pemerintah Joko Widodo beberapa waktu lalu. Setelah tim sapu bersih pungli dibentuk di sejumlah daerah kabupaten kota, Dinas Perhubungan Kota Ambon mulai mengambil langkah antisipasi untuk menghindari terjadinya penghutan liar di jajaran Dinas Perhubungan Kota Ambon. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Ambon adalah menertibkan pengelolaan perparkiran yang ada di tepi jalan dan daerah strategis lainnya. Saimima berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pengelola parkiran jika mereka tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, bahkan bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ini, seluruh jukir itu akan dilengkapi dengan edikat sebagai bukti bahwa dia adalah seorang jukir. Oleh karena itu kami sampaikan kepada masyarakat, kalau dalam melakukan perparkiran, lalu pembayaran itu tidak diberikan karcis, itu tidak perlu dibayar. Tidak perlu dibayar. Berarti itu jukir siluman. Pasyarakat lapor yang bersangkutan supaya kita bisa proses dia secara aturan, secara hukum. Karena sudah diinstruksikan bahwa seluruhnya harus menggunakan karcis. Jadi saya baru panggil itu Kepala Parkir, UPT Parkir, sementara menyiapkan edikatnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini edikatnya semua sudah tersiapkan dan mereka semua akan menggunakan edikat. Sebagai jaminan bahwa masyarakat tidak akan ragu bahwa mereka ini adalah pengelola parkir atau juru parkir. Sehingga uang yang masyarakat bayar itu tidak akan disalahgunakan oleh mereka. Saimimah menyebutkan hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penghutan liar yang dapat berdampak terhadap pendapatan asli daerah maupun kerugian negara. Untuk meminimalisir itu diharapkan dalam waktu dekat seluruh tukang parkir harus memiliki kartu identitas diri sebagai tukang parkir. Sehingga tidak terjadi penghutan liar di tempat area parkir. Saimimah juga menyebutkan jika dalam prakteknya tukang parkir menarik retribusi parkir tapi tidak disertai dengan pemberian karcis, maka pengguna parkir dilarang memberikan uang parkir. Abu Sabawa, Caktamela melaporkan. Pemirsa informasi tentang sosialisasi maupun kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 dapat Anda simak dalam segmen berita pilkada berikut. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Paparisa Baru Richard Rahakbau meyakini pasangan nomor urut 1 bakal meraih suara mayoritas di negeri Amahusu. Hal ini terbukti dengan antusiasme dukungan warga setepat menerima pasangan itu saat menggelar kampanye tatap buka Sabtu sore. Ratusan warga negeri Amahusu menggelar konvoy kendaraan roda 2 menyambut kedatangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Hulena Pesis, Syarif Hadler. Warga yang hendak menjemput pasangan berakunim Paparisa Baru telah menunggu di kawasan tapal kuda Air Slobar sejak sore. Dari kawasan ini, arak-arakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengawal pasangan Paparisa menuju negeri Amahusu untuk menggelar kampanye tatap buka bersama warga. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Syarif disambut sejumlah toko adat dan masyarakat di negeri Amahusu. Sesaat ruas jalan di negeri itu sesak dengan banyaknya masa pendukung dan masyarakat yang berampuran menyaksikan idola mereka pasangan Paparisa Baru. Ketua tim pemenangan Paparisa Baru Richard Rahabau mengakui dengan dukungan warga yang luar biasa saat ini pasangan itu mampu mencapai suara mayoritas di Amahusu. Dari antusias masyarakat Amahusu ini saya yakin dan percaya 99,99 persen Amahusu akan memberikan kemanangan kepada pasangan calon. Suara signifikan, suara mayoritas? Ya, ya, Paparisa Baru. Karena apa? Karena memang Paparisa Baru di bawah Paris sebagai wali kota kan sudah banyak berbuat, sudah teruji dan terbukti mampu untuk membenahi kota Ambon. Dan oleh karena itu dengan adanya perubahan terhadap kota Ambon ini tentunya Amahusu yang merupakan bagian daripada kota Ambon ini. Kadar Partai Nasdem, pengusung pasangan Paparisa Baru Joni Mainake menyatakan dukungan masa yang signifikan menjadi bukti Paparisa Baru mendapat tempat di hati warga Amahusu. Mainake yakin negeri Amahusu dengan dukungan signifikan mampu menangkan pasangan Paparisa Baru di Pilkada 2017 mendatang. Hari ini terbukti, saudara-saudara bisa saksikan sendiri luar biasa hari ini, tidak ada orang dari luar seluruhnya Amahusu. Dan kita mau buktikan itu untuk masyarakat kota Ambon bahwa pilihan itu tidak salah. Pilihan ini lahir dari suara rakyat. Pilihan ini lahir dari bawah, bukan direkayasa. Jadi hari ini nyata buat kota Ambon semua seperti ini adalah sikap warga Amahusu secara keseluruhan. Orasi politik disampaikan ketua tim pemenangan Paparisa Baru diikuti dengan calon wali kota secara bergantian. Lokasi kampanye tetap muka dipadati masa pendukung maupun masyarakat yang datang untuk menyaksikan kampanye pasangan Richard Sharif. Melki Latusau, Lesarles Bolaman melaporkan. Visi misi dan program yang akan dijalankan calon pemimpin kota Ambon merupakan janji politik. Olehnya, visi misi dan program tersebut harus diketahui dan dipahami dengan jelas oleh warga masyarakat kota Ambon. Janji politik adalah amanah calon pemimpin yang harus dilaksanakan. Karenanya, rakyat harus mengetahui dan memahami benar janji politik yang disampaikan calon pemimpinnya. Menyikapi hal ini, tim simpul relawan pantas yang berdiri di RTL 001 hingga RTL 005 dan warga masyarakat Lembah Argo, Desa Pasuk Kecematan Baguala melakukan pertemuan dengan paslon pantas minggu sore. Salah seorang tim simpul relawan pantas, Ruth Mustamu mengatakan, pemimpin kota Ambon harus bertanggung jawab dengan komitmen mereka. Terkadang, komitmen yang diumbar calon-calon pemimpin tidak terrealisasi saat mereka telah mencapai tujuannya. Sebagai warga kota Ambon dan simpatisan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya, Samlatokon Sina, relawan pantas sengaja melakukan pertemuan tata muka dengan warga masyarakat Pasuk, agar mereka tahu lebih jelas apa visi misi dan program pantas prorakyat. Ruth Mustamu juga memberikan apresiasi dan dukungan program prioritas pantas, yaitu revitalisasi terminal dan pasar yang layak bagi warga kota Ambon. khususnya terminal transit Paso. Hal ini sangat membantu warga, khususnya kaum perempuan yang sehari-hari beraktivitas di lokasi itu. Ya, sebagai perempuan tentu Ketong berharap pasar itu semakin hari dia semakin bagus. Karena Ketong punya aktivitas setiap hari kan di situ. Nah, oleh karena itu Ketong berharap sekali Pak Puli dan Pak Sam ini bisa melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik supaya orang ke pasar itu orang merasa nyaman, merasa senang. Di hadapan pasangan calon nomor urut 2, Palus Kastanya, Samlatokonsina, tim simpul relawan pantas menyatakan sikap mereka untuk mendukung dan memenangkan paslon pantas pada Pilkada Kota Ambon 2017. Tim simpul relawan pantas ini terdiri dari jaringan partai-partai pendukung pantas dan warga masyarakat RTL 001 hingga 005 serta warga masyarakat lembah Argo Desa Paso. Devi Bin Umar, Ongen Limba, melaporkan. Pengurus bersama anggota Majelis Taklim Anisatul Jana'a TVRI Stasiun Ambon larut dalam suasana kebersamaan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah kemarin. Peringatan maulid Nabi yang dilakukan itu sekaligus sebagai sarana untuk memperkuat talih silaturah. Di penghujung bulan Rabiul Awal Semarak peringatan maulid Nabi masih terasa di kalangan ibu-ibu Majelis Taklim di Kota Ambon. Lantunan cikir dan salawat mewarnai peringatan maulid Nabi tersebut. Seperti halnya yang dilakukan ibu-ibu Majelis Taklim Anisatul Jana'a TVRI Stasiun Maluku. Peringatan maulid Nabi yang dilakukan Sabtu kemarin juga dihiasi dengan cikir dan salawat yang terangkum dalam pembacaan Sarafal Anam. Mengawali peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh nyonya Dahliya Akbar. Ketua Majelis Taklim Anisatul Jana'a TVRI Stasiun Maluku nyonya Haja Ragawa Bakar mengatakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan ini sudah menjadi program kerja dari Majelis Taklim Anisatul Jana'a TVRI Stasiun Maluku setiap datangnya bulan Rabiul Awal. Tujuan dari peringatan maulid Nabi ini selain untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah serta kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW, peringatan maulid Nabi ini juga sebagai sarana untuk memperkoko tali selaturahmi dan kebersamaan diantara sesama. Dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini Ibu Majelis Taklim Anisatul Jana'a TVRI Stasiun Maluku juga turut melibatkan anak-anak Panti Asuhan Al-Qairat Melati untuk membawakan zikir. Pembacaan zikir dan salawat mengiringi pembacaan Sarafal Anam ini diiringi pula dengan tabuhan gerbana yang sudah menjadi ciri khas saat lantunan zikir dan salawat dikumandankan. Anak-anak Panti Asuhan Al-Qairat Melati ini dengan antusias membawakan zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hal yang sama juga ditunjukkan Ibu-ibu pengajian Anisatul Jana'a TVRI Stasiun Maluku. Mereka larut dalam suasana khusyuk membawakan Sarafal Anam yang didalamnya mengisahkan sejarah singkat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW yang diutus Allah ke dunia untuk membawa rahmat dan merubah ahlak manusia. Pembacaan Sarafal Anam yang dipersembahkan ini juga sebagai wujud kecintaan mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di akhir pembacaan Sarafal Anam ini dilakukan pembacaan doa dengan harapan semoga pembacaan Sarafal Anam ini akan membawa perubahan bagi Ibu-ibu Majelis Talim Anisatul Jana untuk terus meningkatkan kecintaan dan meneladani Suri Tola dan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Frida Raiman Hamjatomia melaporkan. Persekutuan Masyarakat Flores Sumba Timur Alor NTT yang dikenal dengan Flobamora sektor Baguala Kota Ambon semalam menggelar Natal Kristus. Ibadah Natal ini dilayani bersama oleh Frater dari Katolik dan Pendeta dari Gereja Protestan Aloko. Jauh dari Tanah Rantau tidak menyurutkan kebersamaan warga masyarakat Flores Sumba Timur dan Alor Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam persekutuan Flobamora sektor Baguala di Kota Ambon. Perayaan Natal Kristus yang digelar semalam kembali mengumpulkan keluarga besar Flobamora sektor Baguala ini dalam kebersamaan dan ikatan persaudaraan setanah asal NTT. Perayaan Natal menjadi perekat kembali nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan yang selama ini dibangun di Tanah Rantau yaitu Kota Ambon. Ibadah Perayaan Natal persekutuan masyarakat Flobamora sektor Baguala dilayani bersama oleh Frater dari Gereja Katolik dan Pendeta dari Gereja Protestan Maluku. Frater menyampaikan refleksi Natal dan Pendeta GPM membawakan Doa Syafat. Sebagian besar warga Flobamora NTT di Kota Ambon beragama Katolik dan sedikitnya beragama Protestan. Namun kebersamaan yang dibangun lewat ibadah ini begitu berkesan dalam persaudaraan dan keimanan. Frater Julius dalam refleksi Natal menguraikan tentang indahnya hidup dalam damai sejahtera tanpa perseteruan. Di tahun 2016 banyak persoalan hidup yang terjadi baik dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Tentunya ada sejumlah persoalan dari tahun yang lama kembali lagi dibawa ke tahun yang baru. Padahal setiap orang percaya mesti memiliki komitmen hidup untuk saling mengampuni dan memasuki tahun yang baru dengan kehidupan berkualitas. Frater berharap umat mesti meninggalkan berbagai kehidupan lama yang tidak berkenan dan memulai hidup yang baru bersama Tuhan. Perseteruan, dendam, dan kebencian mesti dihilangkan dan membangun kembali kehidupan yang harmonis dilendasi pada kasih Tuhan. Ketua Persekutuan Flo Bamaura Sektor Baguala yang diwakili Simon Relale dalam kesan dan pesannya menyatakan kebersamaan warga setanah asal jangan hanya berlangsung pada momen-momen tertentu seperti perayaan Natal saat ini. Namun kebersamaan ini dapat dilakukan pula dalam kegiatan-kegiatan ibadah persekutuan yang dilakukan dua kali dalam sebulan. Relale berharap kehadiran dalam ibadah persekutuan nanti bisa diwujudkan seperti pada malam perayaan Natal ini. Kehadiran ini menjadi wujud komitmen bersama mempererat persekutuan masyarakat Flo Bamaura NTT di Tanah Rantau, Kota Ambon. Melkilatusau, Lesarles Polaman melaporkan. Lebih dari 30 tahun sudah alumni SMA Negeri 2 Ambon angkatan 84 berpisah. Banyak diantara mereka telah berhasil sesuai cita-cita masing-masing baik di Maluku maupun di sejumlah daerah lainnya. Lebih dari 30 tahun sudah alumni SMA Negeri 2 angkatan 84 berpisah. Banyak diantara mereka telah berhasil sesuai cita-cita masing-masing baik di dalam Maluku maupun sejumlah daerah lainnya. Meski berpisah karena tuntutan pekerjaan namun mereka sangat rindu berada dalam suasana kebersamaan sebagaimana masa-masa sekolah dulu. Kini melalui syukuran perayaan Natal, Sabtu, sore mereka bisa berada dalam kebersamaan sebagaimana yang diinginkan. Meski jumlahnya tidak sebanyak waktu saat masih duduk di Bangku SMA namun mereka yang datang dari berbagai tempat mampu mengobati kirenduan mereka. Ibadah syukur perayaan Natal dipimpin Pendeta Adem Mahakena. Pendeta Adem Mahakena adalah guru agama kristian saat para alumnus itu masih berseragam putih-biru dengan garis-garis yang menunjukkan tingkatan kelas mereka. Berbagai persembahan pujian dibawakan alumni semandu angkatan 84 pada ibadah syukuran perayaan Natal itu. Dalam refleksi Natalnya, Pendeta Adem Mahakena menjelaskan dua hal penting yang harus dipahami umat dalam kehidupan yaitu adanya berkat dan beban sebagai tanggung jawab. Dalam kehidupan, banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada umat. Berkat itu menjadi beban yang harus dipertanggung jawabkan. Demikian juga dengan kondisi alumni SMA Negeri dua ambun yang rata-rata telah berusia di atas 50 tahun bahkan ada dari alumni yang telah memiliki profesi maupun harta benda sebagai bentuk berkat dari Tuhan. Berbagai berkat tidak untuk sendiri namun berkat yang ada hendaknya dibagikan kepada sesama manusia. Hal itu merupakan bentuk dari pertanggung jawaban atas beban berkat yang Tuhan berikan. Menurutnya, hidup tidak akan berarti tanpa saling berbagi. Karena itu, Pendeta mengajak para alumni untuk berbagi berkat yang dimiliki kepada sesama. Ketua alumni SMA Negeri Dua Angkatan 84 Harry Henry Robert mengatakan dengan momen ini mereka yang selama 32 tahun berpisah kembali berkumpul. Melalui ikatan alumni ini banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu pembangunan di daerah ini. Untuk itu, Robert mengajak para alumnus SMA Negeri Dua Ambon Angkatan 84 saling mendukung menyiapkan masa depan generasi muda dengan saling mendukung apa yang dicita-citakan akan terwujud. Sesuai data lulusan Angkatan 84 terdapat 400 orang. Dalam waktu dekat, pengurus akan melakukan pendataan ulang sehingga dapat memastikan keberadaan para alumnus SMA Negeri Dua Ambon Angkatan 84. Hamzat Tumia melaporkan. Guna menghimpun warga negeri akon di berbagai tempat, salah seorang anak negeri akon menggagas akon panggil pulang Desember tahun ini. Kesiapan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini mulai dilakukan. Setelah sukses melaksanakan Natal Keluarga, Farli Tahapari, salah seorang anak negeri akon merencanakan kegiatan akon panggil pulang Desember tahun ini. Akon panggil pulang itu akan menghadirkan warga negeri akon dari berbagai tempat termasuk di luar negeri. Menurut Farli Tahapari, akon panggil pulang ini adalah upaya menghadirkan seluruh warga akon di Tanah Rantau untuk peduli terhadap negerinya. Sejumlah kegiatan akan dilaksanakan sebelum acara puncak pada bulan Desember nanti. Seluruh biaya terkait kegiatan tersebut akan menjadi tanggung jawabnya. Mulai Januari ini, koordinasi lintas provinsi maupun negara akan mulai dilakukan. Seluruh anak negeri akon baik di Indonesia maupun di luar negeri dan di kampung halaman akan dilibatkan untuk menyukseskan kegiatan itu. Rencana untuk pelaksanaan akon panggil pulang itu nanti kita selanggarakan mungkin 2017 pas Desember. Jadi kita akan rencanakan seluruh basudara dimana saja berada baik yang ada di seluruh dunia yaitu orang akon semua akan datang ke sini untuk kita sama-sama bersyukur untuk koordinasi mungkin tanggal 2 kita mulai bentuk nanti pembiayaan itu ditanggung oleh saya sendiri untuk panitianya itu nanti dibentuk setelah kegiatannya mungkin rangkaian kegiatan itu mungkin kita baksanakan itu mungkin kegiatan adat dulu adat mungkin selesai itu kalau kita masuk ibadah dengan acara mungkin diperkirakan itu mungkin akhir tahun menurut Farri Tahapari akon panggil pulang akan dimeriahkan oleh sejumlah penyanyi asal Maluku baik di Jakarta maupun di Ambon kegiatan ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga akon panggil pulang dapat memberi kontribusi positif bagi kampung halaman mereka Otis Kota Dini melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih